Intro Tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 di RSUD Kertosono dan Nganjuk kini akhirnya telah menerima insentif yang selama ini ditunggu-tunggu Terbayarnya insentif dari dana APPD Kabupaten Nganjuk ini setelah pemerintah daerah memiliki payung hukum yang jelas Hal itu juga diungkapkan PLT Bupati Nganjuk Marhin Jumedi pihaknya telah memiliki payung hukum untuk membayar insentif tenaga kesehatan Karena anggaran sudah ada, maka pemerintah daerah dapat langsung membayarkan Berkaitan dengan pembayaran insentif naktes ya Yang intinya memang permasalahan ini muncul Tadkala pembayaran insentif dari naktes ini Mulai September sampai dengan Desember Tidak ada transfer dari pemerintah pusat Utamanya di dua rumah sakit Kalau di Dinkes aman Jadi di rumah sakit Kertosono dan di rumah sakit umum daerah Kapten Nganjuk Di Maret sampai dengan Agustus aman lancar ya Karena selama ini rumah sakit berhubungannya dengan pusat Maka tatkala pembayaran itu berhenti Mulai September sampai dengan Desember Maka kita juga menunggu penunjuk berikutnya Maka muncullah KMK 23 Maret Tahun 2021 Bahwa disitu juga di KMKnya juga Bahwa dijelaskan Bahwa pembiayaan atau pembayaran insentif naktes itu Bisa dari APBN Bisa APBD Dari DAW Dari BOK Atau dari dana bagi hasil Tapi disitu Tidak Ada perintah langsung Instruksi langsung Yang berkait dengan pembayaran ini Maka Sebelum Maret itu Kita sudah menganggarkan Pak Bupati saat itu Menganggarkan Dana pendamping Yang sesuai dengan kemampuan APBD Kurang lebih Tanggal 21-22 ya Kita ada VidCon dengan Kemenkes Yang intinya Tanggal 21-22 itu Bahwa Insentif naktes Itu Dibayarkan dari APBD Sehingga Dari VidCon tanggal 21-22 Juli itu Maka 26 Kita terbitkan surat keputusan Bupati Bahwa Pembayaran insentif naktes itu Sesuai dengan KMK Itu besarannya Contoh Misalnya Dokter spesialis 15 juta perbulan Dan seterusnya Dan dokter 12 setengah Perawat 17 setengah 7 setengah Misalnya Dan yang lain-lain Bahwa tidak ada Potongan Karena sudah kita terbitkan Surat keputusan itu Sehingga Kita juga Memverifikasi Padahal hari Senin itu Tanggal 26 itu Sudah proses verifikasi Utamanya yang September sampai dengan Desember Tanggal 28 itu 28 Juli kemarin Ada SE Surat edaran bersama Antara Kemendagri Dan Kemenkes Yang Isi Surat edarannya Itu jelas Kepada Gubernur Wali kota Bupati Untuk mempercepat Pembayaran Insentif Nakes Sesuai dengan KMK itu Nah Inilah sebenarnya Yang kita tunggu-tunggu Bahwa ada Instruksi Atau Surat tertulis Dari Kemenkes Waktu itu juga Diperkuat dengan Surat edaran bersama Dengan Kemendagri Yang intinya apa Untuk Mempercepat Pembayaran Insentif Nakes Ini sebenarnya Surat-surat yang kita Tunggu-tunggu Sehingga payung Hukumnya Kita mengeluarkan Itu jelas Karena kita Ini kan Otonomi APBD itu Pembacaan dengan DPRD Maka Kalau ada Surat resmi Seperti itu Tidak hanya Berupa KMK Maka kita Lebih Serat Lebih enak Untuk Mengeluarkan Insentif Dari Nakes itu Alhamdulillah Per tanggal 4 kemarin Tanggal 4 kemarin Tanggal Hari Rabu Itu Sudah Kita cairkan Sudah Sampai ke Nakes Tanggal Tanggal 3 nya Tanggal 3 Selasa Dan tanggal Senen itu Proses Terus kemudian Sampai Tanggal 4 Sampai dengan Di Rekening Nakes Yang Tahap pertama Yaitu Insentif September Sampai dengan Desember Di Rumah Sakit Kertasono Itu Ada 142 Nakes 142 Nakes Alhamdulillah Sesuai dengan Yang Disampaikan Hasil Verifikasi Totalnya Kurang lebih 2 Miliat 684 Juta 107 264 Rupiah Terus kemudian Juga Langsung Di Rumah Sakit Umum Nganju Ini Juga Kemarin Sudah Masuk Yaitu Totalnya Kurang lebih 4 Miliat 409 Juta 464 285 Rupiah Untuk 232 Orang Sehingga Totalnya Itu 374 Nakes Nakes Di Kabupaten Nganju Kalau total Yang sudah Dibayarkan Berapa Miliat Berarti Kurang lebih 7 Miliat 7 Miliat 7 Miliat 93 Juta Itu Sudah Masuk Ke Rekening Nakes Masing-masing Pak Kalau Yang Kertosona Pertanggal 4 Yang Rumah Sakit Umum Nganju Pertanggal 5 Kalau Yang Januari Sampai Seterusnya 2021 21 Ya Alhamdulillah Nanti Kita Nunggu Hasil Verifikasi Rumah Sakit Juga Makan Nanti Ajuan Kemda Itu Ada Verifikasi Internal Di Rumah Sakit Rumah Sakit Segera Kita Targetkan Minggu Depan Sudah Verifikasi Verifikasi Terus Kemudian Verifikasi Internal Verifikasi Dari BBBD Karena Dana Dari BTT Terus Kemudian Verifikasi Dari Inspektorat Setelah Itu BBKD Cair Lagi Sementara Itu Eko Santoso Humas RSUD Nganjuk Mengatakan Bahwa Pihak Rumah Sakit Juga Merasa Lega Setelah Tenaga Kesehatan Menerima Insentif Sedangkan Terkait Pemulasaran Jenazah Yang Terpapar COVID-19 Eko Menjelaskan Bahwa Pihak RSUD Tidak Memungut Biaya Apapun Jadi Begini Jadi SOP Dari Pemulasaran Jenazah Di Rumah Sakit Ngaji Itu Setelah Ruangan IPJ Mendapat Telepon Dari Ruangan Itu Nanti Dicatat Dikasi Nomor Urut Jadi Pemulasaran Jenazah Itu Berdasarkan Nomor Urut Dari Ruangan Tadi Untuk Di Pemulasaran Jenazah Dan Gratis Jadi Dibukut Biaya Dari Merawat Jenazah Di Kamar Jenazah Hingga Pemakaman Itu Tidak ada Biaya Apapun Tidak ada Sama sekali Gratis Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pengurutan Untuk Pelayanan Di Pemulasaran Jenazah Mungkin Ada Saran Pak Kepada Masyarakat Biar Masyarakat Lebih Mengerti Terkait Pemulasaran Jenazah Jadi Masyarakat Harus Apa itu Sesuai Dengan SOP Jadi Sesuai Urutan Yang Mana Untuk Jenazah Yang Dipulasarakan Sesuai Urutan Seperti Itu Jadi Harus Nunggu Gilirannya Jangan Apa itu Ingin Cepat Cepatnya Yang Belum Waktunya Dilayani Terus Minta Didaurkan Jadi Harus Sesuai Dengan Nomor Urut Yang Masing Dari Ruangan Tadi Terima